Ini Cece Perdiansa, upan jauh ke depan, tidak offset, hoki carakan, bebas hoki, capai yang diberikan hoki wimper kotaknya. Sebuah modal gaya permainan yang baik di pertandingan lawan Venezuela, berhasil ditingkatkan dan bisa menghasilkan kemenangan saat melawan kanak. Ini merupakan sebuah progres yang sangat positif dari tim Nas U19. Duit pelatih Jenan Radoncik dan Bima Sakti pun, sedikit demi sedikit mulai mengungkap misteri besar. Apa benar racikan taktik yang coba mereka bangun ini, nanti bisa membuat tim Nas U19 bersaing dengan tim tim kelas dunia. Ada tiga hal luar biasa yang Jenan Radoncik dan Bima Sakti minta ke para pemain Garuda muda, yang akhir-akhir ini gak kita lihat dimainkan tim Nas yang lebih senior. Yang pertama adalah bagaimana dua pelatih ini bisa menghukup keberanian para pemainnya, untuk melakukan build up dari keeper dan berusaha menguasai bola selama mungkin, walaupun pressing Gana gak tanggung-tanggung ketatnya. Gana sejak awal udah bersiap melakukan pressing langsung, sedari bola masih dikuasai keeper Indonesia, Cahya Supriyadi. Hal ini wajar aja buat mereka, karena para pemain Gana memang merasa lebih superior dari pemain Indonesia. Gana memang memiliki ranking FIFA yang jauh lebih baik, yaitu di posisi 60 dunia. Sedangkan tim Nas Indonesia hanya berada di posisi 159. Tapi di tengah sulitnya situasi yang mereka hadapi saat membangun serangan, para pemain Garuda muda tetap berusaha konsisten, untuk terus melakukan build up serangan dari keeper. Situasi beranjak jadi lebih baik di pertengahan babak pertama, setelah para pemain Gana ternyata kelelahan sendiri dengan pressing gila yang mereka lakukan. Di si game sebelumnya tim Nas U23 udah akan menyerah jika mendapatkan pressing ketat seperti ini, dan akan memilih untuk melakukan tendangan gawang langsung jauh ke depan. Perbedaan yang kedua adalah bagaimana Jenan Radoncik dan Bima Sakti, terus meminta para pemainnya untuk melakukan pressing sejak bola berada di area lawan. Tim Nas Indonesia berusaha sebisa mungkin membuat lawan gak nyaman sejak awal mereka membangun serangan. Cara ini ternyata berhasil untuk mempersulit Gana untuk menyusun serangan yang baik. Walaupun para pemain Gana unggul secara skill, ternyata dengan mempersulit mereka sejak dari area mereka sendiri, cukup berhasil untuk mengurangi jumlah pemain yang bisa mengancam gawang tim Nas di area berbahaya. Dengan lebih sedikit pemain yang harus ditutup, pertahanan tim Nas Indonesia jadi lebih mudah untuk mengantisipasi dan menutup serangan Gana yang berhasil masuk. Peluang-peluang yang didapat Gana pun relatif gak terlalu berbahaya. Pendekatan untuk berani melakukan pressing di area lawan secara konsisten ini jarang dilakukan oleh tim Nas yang lebih senior, terutama jika melawan tim yang lebih kuat. Seperti ketika melawan Thailand di semifinal SEA Games, yang tim Nas Indonesia memilih untuk lebih menunggu serangan lawan di area sendiri, dan akhirnya dipaksa untuk menelan kekalahan. Perbedaan ketiga yang turut membawa kemenangan untuk tim Nas Indonesia adalah, bagaimana Jenan Radoncic dan Bima Sakti melihat kelemahan lawan dan kelebihan pemainnya sendiri. Di babak pertama Garuda muda lebih sering untuk mencoba menusuk lewat sisi kiri, karena memang Ronaldo Kuateh yang merupakan pemain terbaik di tim, bermain di area ini. Tapi duit pelatih Jenan Radoncic dan Bima Sakti berhasil melihat celah yang lebih baik di pertengahan babak pertama, setelah masuknya Ferdi Anca sebagai sayap kanan. Ternyata pertahanan Ghana lebih lemah ketika tim Nas Indonesia mengerahkan serangan ke sisi kanan. Sejak awal babak kedua, tim Nas Indonesia mulai fokus menunggup lebih banyak pemain untuk melakukan overload di area kanan. Bahkan striker hoki caraka sekarang lebih sering bergeser ke kanan. Dan ternyata memang benar, perubahan ini berhasil membuat tim Nas Indonesia untuk mendulang gol, setelah berhasil menusuk pertahanan Ghana lewat sisi kanan. Di si games yang lalu, serangan dari sayap gak terlalu menjadi favorit bagi tim Nas yang lebih senior. Tim Nas Indonesia lebih sering coba menusuk langsung pertahanan lawan lewat area tengah. Perbedaan gaya bermain antara Shin Taeyong dan para asistennya ini, tentu melahirkan sebuah misteri besar. Gaya bermain siapakah yang lebih baik untuk tim Nas Indonesia? Misteri ini udah mulai kelihatan saat melawan Venezuela, yang bisa dilihat di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Gribble9 ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!